Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, RRND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara mendengarkan Warta Berita edisi Rabu 31 Agustus 2022 dengan Sari Berita. Juga PMI ilegal, Ombudsman minta Pemda siapkan layanan terpadu satu pintu. DPRDND desak PT SGI segera realisasikan janji perbaiki jalan Saga Sokorea. Bersama saya Lely Kara, inilah berita selengkapnya. Pendengar untuk mencegah terjadinya peningkatan PMI ilegal yang marak terjadi di wilayah NTT, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTT Darius Bedadaton meminta agar pemerintah menyiapkan layakan terpadu satu atap bagi calon PMI. Laporan selengkapnya disampaikan Feranda Garus. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTT mengatakan ada pun beberapa alasan terkait permintaan itu, yakni prosedur pelayanan untuk menjadi PMI cukup panjang, sehingga Ombudsman meminta agar pelayanan PMI memang harus dipersiapkan pemerintah yang memiliki jumlah PMI tertinggi. Meskipun di beberapa wilayah sudah memiliki LTSA, namun untuk operasionalnya hingga saat ini belum dilaksanakan dengan maksimal dan menyebabkan para calon PMI harus pergi ke daerah yang memiliki kantor LTSA untuk kepengurusan dokumen perjalanan. Jika ada LTSA itu, semua instansi teknis yang berurusan dengan PMI itu mulai dari pengurus kesehatan sampai paspor dan seterusnya, itu berada di satu kantor LTSA itu. Sehingga para calon itu tidak harus pergi ke kota Kupang atau ke Sumba dan seterusnya atau ke daerah lain untuk mengurus dokumen-dokumen administratif yang berkaitan dengan PMI. Selain itu, dia menilai balik pelatihan kerja bagi para calon PMI masih terbatas. Apabila masyarakat dianjurkan untuk menjadi PMI legal, maka dibutuhkan energi dan biaya yang cukup besar. Sehingga fakta di lapangan saat ini, banyak PMI yang memilih untuk berangkat tanpa mengantukin dokumen lengkap. Semua instansi yang berkaitan dengan kepengurusan dokumen PMI diminta untuk ada di satu tempat agar mudah diurus. Pemda juga perlu menyiapkan BLK untuk dikelat PMI di kabupaten masing-masing. Kami lihat belum ada kemudahan layanan untuk PMI kita. Sehingga kami minta perhatian pemerintah untuk memudahkan itu. Kalau dengan nakertan, satu-dua hari ini belum. Tapi sebelumnya, 4-5 tahun lalu, sebenarnya sudah kami pernah menyampaikan saran itu. Saya juga pernah beberapa kali menulis opini di media tentang bagaimana menata PMI kita ini agar bisa berpergian dengan prosedural. Masukkan-masukkan itu sebenarnya sudah ada, apalagi waktu itu program Pak Gubernur kan itu soal TKI ini ya, PMI ini. Tapi saya lihat belum ada pergerakan-pergerakan di lapangan sih. Ombudsman NTT berharap agar ada pemerintah daerah yang siap melaksanakan layanan terpadu satu atap bagi para PMI. RRI ND Feranda Garus melaporkan. Terkait dengan pengamanan dan juga penanggapan enam orang pelaku pengeboman ikan dan perusahaan trumbu karang di Taman Nasional Komodo, tim operasi Gakum KLHK, wilayah Jawa Bali dan juga Nusa Tenggara, Jabal Nursa melakukan konferensi pers bersama Polres Mabar. Balai TNA, maksud kami Balai TNA Komodo, Kejaksaan dan juga KSOP pada Senin 29 Agustus 2022. Selengkapnya seperti apa dilaporkan Epi Wahab. Ini merupakan kejahatan yang sangat serius karena jahatan ini telah merusak ekosistem. Pelaku berjumlah enam orang ini berasal dari Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang kedapatan saat mencari ikan dengan bom rakitan di perairan Loh Letuho, kawasan Taman Nasional Komodo, yang ditangkap dan diamankan pada Jumat 19 Agustus 2022 dengan barang bukti berupa satu perahu motor, 22 botol kaca berisi bubuk peledak, 7 rangkaian bom yang siap diledakan, 13 detonator, 1 kompresor dan 78 kotak korek api kecil. Direktur Jenderal Pendegakan Hukum KLHK Rasio Ridosani mengingatkan bahwa perusahaan Taman Nasional Komodo merupakan kejahatan serius dan setiap pelaku akan ditindak tegas karena ini berkaitan langsung dengan ekosistem Taman Nasional Komodo yang merugikan masyarakat dan juga negara. Ini merupakan kejahatan yang sangat serius karena jahatan ini telah merusak ekosistem kawasan Taman Nasional Komodo dan juga merugikan masyarakat dan negara. Sudah sampaikan kami mohon dukungan dari pihak Kejaksaan Manggarai Barat dan bersama-sama juga dengan teman-teman kepolisian Polres Manggarai Barat Kita harus melakukan pendagang hukum secara tegas kait dengan pelaku kejahatan serius ini ya. Saya sudah memintakan pada para penyidik untuk melakukan penyidikan bersama dengan rekan-rekan kepolisian Polres Manggarai. Kita akan menggunakan, dan ini dua undang-undang. Pertama adalah undang-undang konservasi sumber daya alam, hayat, dan ekosistem. Kan dilakukan penyidikan oleh penyidik KLHK dan juga nanti teman-teman Polres, para penyidik kasar reskrim ya Pak ya, akan melakukan penyidikan ya dengan menggunakan undang-undang darurat yang dilakukan. Sementara itu, Kepala Balai Gakum KLHK wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Tagi Udin mengatakan bahwa dalam penanganan kasus ini menggunakan dua undang-undang. Penyidik dari Balai Gakum KLHK akan menerapkan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayat, dan ekosistemnya dengan menerapkan pasal 40, ayat 2, jumto pasal 33, ayat 3, di mana disebutkan bahwa setiap orang larang untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan zona pemanfaatan dan zona lainnya di bawasan Taman Nasional, Taman Nusantaraaya, dan Taman Nusantara Alam. Dan itu akan dikencang dengan hukuman pidana, minimal 5 tahun, dan denda 100 juta rupiah. Pengungkapan kasus ini berawal dari adanya pengaduan dari masyarakat dan segera tim operasi Balai Gakum KLHK wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara melaksanakan operasi senyap untuk penangkapan pelaku. Bagi bentuk keseriusan terhadap pengamanan kawasan Taman Nasional Komodo, rasio sani menambahkan akan meningkatkan pengamanan dan patroli serta membuat pos Gakum KLHK di Labuan Bajo dan menyampaikan penanganan permasalahan pengambilan atau penangkapan ikan dan hasil laut lainnya menggunakan bom atau peledak di kawasan Taman Nasional Komodo harus ditangani secara bersama demi masyarakat dan juga negara. RRI SP Labuan Bajo, Epi Wahab, melaporkan. Pendengar anggota DPRDND dari daerah pemilihan 2 desa ke PT SGI untuk kerealisasikan janji pekerjaan roh jalan Saga Sokoria. Rofinus Mula melamporkan. Bupati Nd Dr. Andrus Haji Jafar Ahmad mengatakan perusahaan Sokoria Geothermal Indonesia SGI dengan sub-penerola PT Orka bersedia memperbaiki akses jalan Saga Sokoria. Proses pelaksanaan akan dilakukan secara bertahap mendapat tanggapan dari anggota DPRDND dari daerah pemilihan 4. Sebelumnya, warga Sokoria Kecamatan Dona Timur telah mendesak pemerintah keempatan Nd untuk perintahkan PT SGI segera memperbaiki akses jalan Saga Sokoria karena kondisi sangat beratin dan rawan kecelakaan. Anggota DPRDND dari fraksi Gerindra Maximus Deki mendesak pihak SGI untuk segera menempati janji penerjaan ruas jalan Saga Sokoria dengan titik star dari desa roha yang sampai saat ini belum dikerjakan. Sebagai wakil rakyat tegas Maximus Deki tentu ada beberapa janji yang sudah dilaksanakan pihak SGI baik dalam rapat bersama DPRDND maupun dalam kunjungan kerja ke wilayah Dona Timur khususnya di wilayah pengeboran panas bumi Mutubusa yang sampai saat ini menurut pendapat masyarakat sudah digunakan. Sebagai wakil rakyat, tentu ada beberapa janji yang sudah dilaksanakan atau yang sudah dibuat oleh pihak SGI baik dalam rapat-rapat dengan DPR maupun dalam kunjungan-kunjungan ke wilayah Dona Timur khususnya di wilayah pengeboran panas bumi yang sampai saat ini menurut pendapat masyarakat bahwa sudah digunakan. Soal proses, masyarakat tidak pernah tahu itu. Dan sebagai bentuk tanggung jawab kami meminta pihak SGI untuk bisa merealisasikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Lanjut, Maksidaki soal proses masyarakat tidak pernah tahu. Sebagai bentuk tanggung jawab sebagai anggota DPRDND meminta pihak SGI segera merealisasikan dalam waktu yang singkat. Sehingga, menjelang akhir tahun 2022 masyarakat sudah boleh menikmati apa yang telah dijanjikan. Diketahui bahwa ruas jalan Saga Sokoria sebelumnya sudah dikerjakan dan sudah aspal sampai di desa Sokoria sejak tahun 2017. Setelah jalan dikerjakan masuklah pekerjaan pembangkit listrik tenaga panas bumi Mutubusa sehingga semua jalan rusak dan tidak bisa dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat. Penegasan yang sama juga disampaikan Sukri Abdullah, anggota Komisi 2 DPRDND dari fraksi PSI dari daerah pemilihan 4. Sukri Abdullah mengatakan sebagai wakil rakyat meminta komitmen dan keseriusan dari pihak perusahaan SGI karena jalan tersebut sebelumnya sudah dikerjakan sementara kerusakan jalan hari ini karena dampak dari masuknya SGI melaksanakan aktivitas pekerjaan pengeboran tanas bumi di desa Sokoria. Meminta komitmen untuk keseriusan dari pihak SGI karena jalan itu sudah dikerjakan dan mereka yang rusak hari ini itu karena dampak dari pekerjaan dari masuknya SGI maka kami sebagai wakil rakyat meminta SGI untuk berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan. Pihak SGI jangan hanya berikan janji karena pada awal sosialisasi ada perjanjian antara SGI dengan pemerintah kompeten ND setelah eksplorasi sebagai wakil rakyat mendesak manajemen PT SGI harus komitmen untuk realisasikan janji menyesaikan pekerjaan ruas jalan Saga Sokoria karena kondisi hari ini sudah rusak para dan rawan kecelakaan. para orang tua diminta untuk tidak menjadikan anak sebagai korban konflik baik konflik keluarga maupun konflik di lingkungan sekitarnya. Berikut asal lengkapnya disampaikan Rosa Dhalima Demikian disampaikan Bupati ND Dr. Randus Haji Jafar Ahmad dalam sambutannya ketika membuka kegiatan sosialisasi perda nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak KLA dan peresmian gugus tugas serta workshop penyusunan profil KLA bertempat di lantai 2 kantor Bupati ND selasa pagi. Dikatakan Bupati Jafar perangkaian kegiatan ND menuju KLA ini menjadi langkah penting dan strategi guna membangun komitmen bersama untuk segera memungkinkan ND sebagai Kabupaten Layak Anak. Menurut Bupati Jafar anak tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan hidup bagi sebuah bangsa dan negara juga daerah. Maka anak harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang. Sementara itu Ketua Lembaga Pedulikasi LPKS Kabupaten ND Yohana Afra Baburaki di kesempatan itu menekankan agar pemerintah dan seluruh stakeholder terkait harus mengakomodir dan melindungi anak-anak yang menjadi korban dan anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Afra Baburaki apapun masalah yang sedang dihadapi mereka masuk dalam kelompok anak-anak yang keberadaan mereka diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Afra juga menyinggung soal pentingnya pembangunan rumah nyaman bagi anak-anak karena merupakan salah satu syarat terbentuknya Kabupaten Layak Anak. Selain itu, dia juga menekankan intervensi anggaran harus didukung oleh pemerintah agar para kelompok sosial yang konsen terhadap perlindungan anak bisa bekerja optimal. RRI ND Rosada 5 melaporkan. Dan kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Guna memperkuat sistem mitigasi gempa bumi dan tsunami, BMKG Lebuhan Bajo mengoptimalkan sirena tsunami di Lebuhan Bajo, Mangkarai Barat. E. Elisabeth melaporkan. Parameter dan warning tersebut diterima oleh BPBD. Lalu kemudian BPBD Mangkarai Barat mengaktifkan sirena tersebut sebagai tanda agar masyarakat segera mengungsi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Geofisika Labuan Bajo memperkuat sistem mitigasi gempa bumi dan tsunami melalui pengoptimalan sirena tsunami di Labuan Bajo, Mangkarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kepada RRI STI Nenotech, Kepala BMKG Mangkarai Barat menyampaikan, hal ini bertujuan untuk memberikan tanda kepada masyarakat Labuan Bajo apabila terjadi gempa bumi yang berpotensi tsunami. Sistem mitigasi melalui sirena tsunami di Mangkarai Barat khususnya di Labuan Bajo, yaitu BMKG mengeluarkan parameter gempa bumi di mana disertai dengan warning terjadinya tsunami. Parameter dan warning tersebut diterima oleh BPPD. Lalu kemudian BPPD, Mangkarai Barat, mengaktifkan sirena tersebut sebagai tanda agar masyarakat segera mengungsi. Sirena tsunami akan berfungsi ketika BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami di wilayah Labuan Bajo. Peringatan dini tersebut akan diterima oleh Pusat Pengendalian Operasi BPBD Kabupaten Mangkarai Barat. Sistem mitigasi sirena bertujuan untuk memberikan tanda kepada masyarakat apabila terjadi gempa bumi kuat yang berpotensi tsunami. Maka sirena akan dibunyikan sehingga masyarakat harus mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. Jadi setiap tanggal 26, tiap bulan, sirena tsunami akan dibunyikan atau dibunyikan atau di uji coba. Sementara itu, Oktavianus Andi Bona, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mangkarai Barat kepada RRI menyampaikan, sirena yang berlokasi di Puncak Waringin dan pusat kontrolnya di kantor BPBD Mangkarai Barat ini dari pihaknya mempunyai wawenang menekan tombol sirena apabila ada perintah dari BMKG untuk mengeluarkan peringatan dini. Sirena itu letaknya di Puncak Waringin. Kemudian tombolnya di sini. Aturannya kami boleh menekan itu apabila ada perintah dari BMKG. Untuk mengingatkan kembali masyarakat tentang itu, kami ingatkan setiap bulan. Jadi kami mau dicoba untuk bunyikan sirena. Supaya terbiasa masyarakat kalau terjadi gempa, sirena bentuknya, bunyinya seperti ini. Jadi sudah tidak asing banyak masyarakat. Jadi masyarakat sekitar Labung Bajo ini sudah tahu. Karena bunyinya sirena itu cukup keras. Karena kita di sini, para wisata, super berhubungan. Tentu harapan kami bahwa dengan adanya peringatan dini tsunami, orang yang mengunjungi Labung Bajo itu merasa tenang dan nyaman. Tidak takut. Karena begitu ada kejala mau tsunami, sudah dapat peringatan. Jadi sudah mengurangi risiko pencana. Sirena tsunami tingkat kemampuan dalam negeri atau TKDN di Labung Bajo dibangun tahun 2021, serta telah dilakukan tes aktifasi pada 26 Desember 2021. RRI SP Labung Bajo, A. Elisabeth melaporkan. Dan pendengar RAA Fatih ND menggelar kegiatan Puncak Tema Negaraku pada hari Selasa 30 Agustus 2022. Laporan Lady Badin selengkapnya. Untuk Anda. Senang. Wacara Om Diri. Wang Diri. Kegiatan parade Puncak Tema Negaraku ini adalah puncak dari seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran pada bulan Agustus 2022. Di mana para murid diajak untuk belajar mengetahui kami makna dari lambang negara, bendera, dasar negara, lagu nasional, hingga kekayaan budaya di Nusantara ini. Demikian seperti yang disampaikan oleh Siti Salma, guru kelas B Dermawan di RAA Al-Fatih ND. Dijelaskannya dalam kegiatan ini untuk menanamkan kepada anak didi bagaimana mencintai tanah air dan bangsa, serta menjaga budaya sebagai identitas bangsa. Jadi kegiatan ini adalah merupakan puncak tema dari tema negaraku. Ini tujuannya supaya anak-anak lebih mengenal budaya daerah mereka, termasuk daerah asalnya. Jadi hari ini bukan hanya budaya dari ND atau Lio saja, tapi ada juga yang dari daerah-daerah lain se-Indonesia. Untuk tema negaraku ini, kami ada dua pekan kegiatannya. Jadi pekan pertama itu, mereka banyak tentang ku. Jadi seperti mengenal lagu nasional, selanjutnya itu tentang bendera, kemudian tentang pulau-pulau di Indonesia, itu pekan pertama. Kemudian pekan keduanya kami mulai masuk ke budaya. Jadi mulai lagu daerah, terus pakaian adat daerah-daerah. Tentara itu dalam sambutannya, Kepala Sekolah RAA Al-Fati ND, Dewi Ratna Eswa, mengungkapkan bahwa anak-anak siswa dan siswi Al-Fati diajak untuk belajar mencintai negara, bangga terhadap budaya, dan memahami makna bineka tunggal Ika, serta belajar untuk saling mengenal budaya dari berbagai daerah yang ada di tanah air ini. Jadi setiap puncak tema itu, RAA Al-Fati mengadakan kegiatan bersama. Hari ini kita mengadakan kegiatan puncak tema negara, kita mengadakan kegiatan kentas seni budaya. Kegiatan puncak tema negara ini diberiakan dengan penampilan siswa-siswi RAA Al-Fati yang mengenakan pakaian adat Nusantara, vision show, cerita rakyat, hingga parade makanan khas daerah Flores. RRND, Lady Baden melaporkan. Pemerintah Desa Maubasa Barat meminta pemerintah kebupatan ini untuk segera menangani masalah abrasi di wilayahnya. Suimah melaporkan. Kepala Desa Maubasa Barat Amir Abdayi kepada RRI melalui sambungan telepon pribadinya selasa 30 Agustus 2022 mengatakan, masalah abrasi di wilayahnya sangat memprihatinkan jika tidak ditangani serius oleh pemerintah. Sebab warga yang tinggal berdekatan dekat bibir pantai sangat terancam akan keselamatannya jika pada musim-musim tertentu terjadi abrasi. Dijelaskan mewakili warga pihaknya meminta pemerintah kebupatan ND untuk bisa lebih memperhatikan kondisi di lapangan sehingga masalah tersebut bisa teratasi sejak dini dengan membangun tembok abrasi di sepanjang pantai yang rawan akan terjadi abrasi. Lanjut Amir menuturkan, untuk tembok abrasi sebagiannya sudah dibangun oleh pemerintah desa melalui dana desa, sementara yang sisanya belum dibangun karena kekurangan dana, sehingga butuh adanya dukungan dana dari pemerintah untuk bisa melanjutkan pembangunan tembok abrasi yang tersisa sepanjang 100 meter. Saya sampaikan kepada pemerintah Lira dalam hal ini pop-up atau pemerintah DPR Ditambahkan, wilayah yang rawan akan abrasi itu sering terjadi di dua dusun, yakni dusun Serabeko dan dusun Warundari, di mana kedua dusun ini pada musim gelombang pasang di bulan Juli kemarin sangat memprihatinkan di mana rumah warga terendam air laut dan tanaman kebun milik warga banyak terbawa arus air. Terima kasih, Anda telah mendengarkan Warta Berita, produksi RRIND Terima kasih, Anda telah mendengarkan Warta Berita, produksi RRIND